Intro Assalamualaikum bis lovers Ketemu lagi di ITBUS Transportasi bis di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat akhir-akhir ini Hal itu ditandai dengan munculnya bis yang membuka trayek atau rover tujuan baru Dan di Indonesia sendiri terdapat beberapa trayek atau rover dalam tanda kutip lahan basah Yang menjadi rebutan perusahaan otobus untuk terlibat di dalamnya Lahan basah yang dimaksud adalah seperti Jakarta Wonogiri, Jakarta Jepara, Jakarta Madura, serta Jakarta Purwodeti Dan yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah trip jurusan Jakarta Madura Trip ini menjadi primadona para pengusaha otobus Sekali jalan saja di trip ini penumpang bisa merokok kocek antara 300-500 ribu rupiah Nilai ongkos bis yang tinggi itu yang membuat Madura menjadi lahan basah dan rebutan para pengusaha Masih ingat kan kasus putra mulia beberapa bulan yang lalu Itulah alasan kenapa Madura disebut sebagai lahan basah dari para pengusaha-pengusaha otobus di Indonesia Dan baiklah kita akan hadirkan list atau daftar bis yang mempunyai izin trayek sampai Pulau Barang tersebut Dan inilah ketujuh bis yang mempunyai izin resmi tersebut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya Di urutan pertama ada bis PO Haryanto Bis ini adalah bis dengan pemberangkatan dari dan ke Madura paling banyak Dalam sehari bisa 20-30 armada keluar dan masuk ke Pulau Madura Di nomor 2 ada bis PO Pahala Kencana Bis ini masih eksis melayani tim ini sejak puluhan tahun yang lalu Walau tidak sebanyak dulu, perusahaan ini tetap bertahan hingga gini Di nomor 3 ada bis PO Matukismo Bis ini bisa dibilang senior Lebih dari satu dekade melayani dan menjadi pilihan penumpang Pulau Barang Di nomor 4 ada PO Gunung Harta Bis ini diperkirakan memberangkatan 10-20 armadanya setiap hari dari Madura Bis ini menjadi pilihan karena bodi bis dan sesis yang baru buat ruta ini Di urutan nomor 5 ada bis PO Karina, Lorena Group Bis ini juga sudah lama dan menjadi primadona Dari masyarakat Madura Walau tiket tergolong mahal Tapi kalian akan mendapatkan pelayanan yang setimpal Yang keenam ada Sudiro Tunggajaya Bis ini adalah pemain baru Bis ini rutin memberangkatkan 10 armadanya setiap hari Memang masih sedikit dan butuh waktu untuk PO Sudiro Tunggajaya bersaing di tanah Madura Dan yang terakhir ada bis PO Sinarjaya Sama seperti Sudiro Tunggajaya Sinarjaya mencoba beruntungannya di trayek ini Bis yang akrab bisapa Sinjaya ini rutin memberangkatkan 10 armadanya Walau kadang bangku tidak terisi penuh Dan itulah ketujuh bis yang mempunyai izin trayek di lahan basah Madura Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Next vlog akan tambah seru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh